Oke, halo teman-teman Sintret, kembali lagi sama kita Sintret teman-teman. Hari ini kita akan seperti biasa, setiap hari minggu jam 8 malam, biasa kurang lebih 1 jam. Jadi kita akan live forecast untuk 1 minggu untuk per forex teman-teman, forex dan gold ya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau request, boleh request dari sekarang aja. Jadi nanti kita akan kita analisakan. Nah, kebetulan hari ini kita dianalisakan oleh Pak Revival ya. Nah, teman-teman sebelum kita mulai live forecast, saya akan menyampaikan dulu untuk forecast yang minggu lalu teman-teman. Jadi minggu lalu ada beberapa forecast ya yang kita analisakan dan akan kami save ya teman-teman. Akan kami save dan akan kami review untuk 1 minggu ke depannya. Kita bisa lihat nih bagaimana sih hasil dari analisa Sintret. Oke teman-teman, kita gak usah lama ya. Kita langsung aja mulai untuk review yang minggu lalu. Jadi ini satu pair yang pertama. Pair yang pertama adalah USDCHF. Nah, USDCHF ini minggu lalu ada falling wedge teman-teman. Jadi ada falling wedge, kita mengindikasikan USDCHF, dia akan retrace sampai area sini. Ataupun kalau misalkan dia tidak retrace, mungkin dia sampai bawah sini. Karena di sini ada area-area support. Nah, karena ini ada pola pattern falling wedge, makanya kita akan ada analisa untuk naik ya. Karena falling wedge ini adalah salah satu pola pattern reversal pattern. Nah, ini kita lihat nih. Ternyata hasilnya untuk satu minggu kemarin sebenarnya ini analisanya benar teman-teman. Kita lihat. Dari sini, dari hasil analisa kemarin, dia turun dulu. Sampai pas area ini, dia hanya week-nya aja. Nah, ini tuh kalau week-nya aja yang breakout, ini disebut false break. Jadi akhirnya dia naik lagi ke atas dan sampai targetnya sih kemarin sampai sini. Tapi dia sampai sini sudah turun lagi. Kemungkinan ini akan membuat set waste dulu, teman-teman. Nah, ntar kita bisa lanjutin forecast-nya minggu ini. Ntar kita lihat Pak Revival akan menganalisa pair apa. Nah, itu pair yang pertama USD CHF. Yang kedua ada Australian Dollar CHF. Jadi Australian Dollar Swiss Spring atau CHF. Ini tuh, kemarin kita analisanya dia sangat bagus sebenarnya strukturnya. Support dan resistannya, ini kita lihat nih. Dia turun sideways, turun lagi sideways, turun lagi sideways. Dan kemungkinan minggu kemarin kita menganalisakan bahwa dia akan naik dan dia akan turun jika melewati area-area ini. Coba kita lihat ya bagaimana hasilnya untuk Australian Dollar terhadap CHF. Oke, jadi ini hasilnya. Dia naik dulu sampai resisten dan dia ada sideways, teman-teman ya. Di sini sideways dan dia breakout, masuk lagi. Nah, kalau ini, ini kalau saya bilang dia false break. Kenapa? Karena sebenarnya dia masih di dalam area-area support dan resisten ini. Jadi sebenarnya untuk Australian Dollar CHF sendiri, dia sedang sideways nih. Belum tahu nih, dia akan melanjutkan penurulannya atau akan ada reversal. Nah, ini bisa kita cek lagi akan terjadinya seperti apa untuk Australian Dollar CHF. Tapi, di sini dia udah mulai ada, namanya rejection candle lah ya, teman-teman. Udah mulai rejection candle, ya mungkin akan ke bawah lagi nih. Kalau sepertinya. Nah, itu untuk Australian Dollar CHF. Yang pair yang ketiga, ada sterling terhadap Jepang yen. Jadi, sterling terhadap Jepang yen kemarin tuh sama, ada falling wedge. Tapi ini, kemarin GBP sih melemah ya, satu minggu kemarin. Jadi, kita analisakan bahwa dia akan naik lagi ke atas. Jika dia membuat reversal candle ataupun dia bisa turun. Jika dia breakout dari turn line ini. Jadi, untuk GB sterling terhadap Jepang yen. Oh, ini bagus banget, teman-teman. Dia naik dulu, mengikuti trend lainnya, baru dia breakout disini, teman-teman. Nah, ini kemungkinan bisa cari sell atau cari buy. Sebenarnya, di sini lagi sideways sih kalau saya lihat ya. Jadi, dia belum membentuk trend lagi. Oke, itu untuk GBP Jepang yen. Dan ada beberapa lagi yang minggu kemarin ini untuk Euro USD. Ini untuk Euro USD. Jadi, untuk daily-nya, dia ada rising wedge, teman-teman. Rising wedge. Jadi, analisa kemarin tuh, dia akan turun dulu sampai sini. Baru naik lagi ataupun dia breakout ke bawah. Dan, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Karena di dalam Euro USD ini, ya dia sedang set-waste. Dia dalam time frame daily-nya sedang rising wedge. Tapi, time frame hampatnya dia sedang set-waste. Nah, di sini dia benar ya, teman-teman. Dia naik dulu ke atas, baru turun dia nih breakout. Nah, ini, oh ini bagus banget nih. Kalau misalkan dia seperti ini, ini ada rejection candle. Kemungkinan besar Euro USD ini bisa sell. Kemungkinan besar ya. Ntar coba kita request aja ke Pak Revival ya. Pak Revival boleh analisa untuk Euro USD. Jadi, barangkali meneruskan ini ya, meneruskan skenario. Sepertinya bagus sih, menarik. Nah, ini yang untuk PRSAU USD. Jadi, SAU USD ini, dia malah empat ini. Jadi, dia akan naik atau turun. Tergantung dia breakout dari si support-nya ini, teman-teman. Untuk analisa minggu kemarin. Jadi, Nah, hasilnya ternyata dia naik dulu di sini. Dia naik dulu, baru dia breakout. Karena di sini ada head and shoulder ya, teman-teman. Head and shoulder dan turun. Turunnya pun pas sampai support ini. Dan dia naik lagi ke atas. Kemungkinan ini, untuk trend-nya ya. Dalam trend-nya ini, Saya bikin trend daily-nya ini masih up. Jadi, kemungkinan masih up. Tapi, nanti kita coba lihat aja sih. Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi. Karena di sini juga ada resisten. Kemungkinan ya, dia bisa sideways dulu. Nggak langsung up ya. Atau nggak langsung turun lagi. Gitu. Untuk SAU USD dan satu pair. Aduh. Bentar ya. Satu pair lagi. Saya ada analisa DXY. Jadi, ini untuk minggu kemarin. DXY juga sama. Kurang lebih sama USD CHF. Dia ada pola pattern falling wedge. Dan, dia tertahan kemarin. Nah, syaratnya jika untuk dia naik. Ya, dia harus breakout dari resisten. Dan, jika dia tidak breakout, dia akan turun. Nah, untuk minggu kemarin. DXY sendiri, dia malah turun dulu. Baru naik dia. Di sini juga, dia mem-breakout area resisten. Nah, kemarin itu di tanggal 2 Juni. Dia sempat naik dulu. Dan, terpental karena ini ada resisten yang cukup kuat. Tapi, di tanggal 3 Juni-nya. Dia mem-breakout resistennya. Dan, sekarang lagi retest, teman-teman. Oke. Paling gitu aja review dari saya untuk minggu kemarin. Jadi, sebenarnya. Analisa-analisa dari SIM Thread. Overall, benar, teman-teman. Cuman, gimana cara eksekusinya. Kembali lagi sama teman-teman. Karena, PR Forex ini kan sangat... Bukan yang kaku ya, teman-teman. Kita harus mengikuti si pasarnya. Jadi, enggak pasar yang mengikuti analisa kita. Jadi, kita harus dinamis lah ya. Dinamis. Kita harus lihat apa yang terjadi. Candle-nya seperti apa. Terus, dari newsnya mungkin fundamentalnya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi, gitu aja. Review buat minggu kemarin dari SIM Thread. Dan, hari ini kita ada akan dianalisakan. Beberapa fair oleh Pak Revival ya, Pak Revival. Halo, malam Pak Chris dan teman-teman semua. Betul. Halo, malam-malam. Boleh, Pak Revival? Oke, malam semua. Ya, makasih Pak Chris. Malam semua yang udah bergabung hari ini. Nanti yang juga di YouTube bisa nonton. Selamat bergabung. Jadi, saya akan mungkin share forecast ya. Ini lebih ke forecast analisa untuk satu minggu ke depan. Tapi, teman-teman, ini untuk nanti, maksudnya ini nggak kaku ya. Bentuk ada Pak Chris, jadi kita fleksibel. Maksudnya kita lihat perkembangan pasar nih selama satu minggu ke depan seperti apa. Jadi, itulah trading ya. Maksudnya ini kan saya senang trading itu karena trading juga adalah seni. Ya, di mana seni itu fleksibel. Seni itu ada kebebasan di dalamnya. Nah, sama. Kalau hari ini saya analisa sel, ternyata misalnya tengah minggu ada sinyal buy, ya why not? Ya kan? Karena yang namanya pasar, bukan kita yang ngatur kan. Kita justru yang harus ikutin pasar. Nah, teman-teman, ini kita masuk dulu peran pertama, GPI-UD, peran favorit saya. Kemarin saya sempat, teman-teman yang ikut kemarin live trading floor di Bandung. Saya sempat ada share juga nih untuk peran GPI-UD dan profit cukup besar juga. Nah, ini kemarin candle weekly, teman-teman. dia buat candle bullish engulfing, ya. Kenapa saya bisa bilang bullish engulfing? Karena dia menutup candle sebelahnya. Ya, dia closing candle sebelahnya. Ya. Dia close candle sebelahnya. Standar di sini, ya. Ya, saya coba tandain ya, teman-teman. Ini GPI-UD. Ini ponseling terhadap ponsel yang dolar. Ya, oke teman-teman, sebelum. Oh ya, sebelum saya lupa. Ini sebelum saya mungkin technical analysis. Saya coba mungkin fundamental analysis dulu ya. Jadi gini teman-teman. Minggu lalu, kita kan habis NFP. Ya, NFP ternyata hasilnya mengecewakan. Jadi, antara forecast dan actual datanya jauh drastis. Ya, datanya mengecewakan pasar. Jadi, pasar itu berharap lebih gitu. Maksudnya, USD menguat. Ternyata, NFP membuat market berada di tengah atau bimbang. Jadi, kamisnya, kalau teman-teman lihat hari kamis itu USD mengalami penguatan drastis. Ya, Euro-USD, JP-USD, semua pair yang melawan USD, termasuk gold, turun drastis. Ya, dan gold pun saya sempat siar hari kamis siang dan dapat 550 pips. Ya, kalau kali 0,1 lot, lumayan dapat 500 dolar dalam satu malam. Nah, tapi hari Jumatnya, ternyata data yang keluar, NFP-nya, non-farm payroll-nya, datanya mengecewakan. Sehingga pasar lebih bimbang di tengah tangan. Lalu juga hari Selasa kemarin, rapat suku bunga Australia, Bank Sentral Australia itu nggak memberikan yang lebih banyak jelas. Namun, seperti sebelum-sebelumnya, ini Australian dollar lagi dalam, apa maksudnya, lagi kuat teman-teman. Kenapa? Karena sentimen global, ekonomi global sudah mulai membaik. Sehingga risk, karansi seperti Australia, Australian dollar, New Zealand dollar lebih kembali diminati, teman-teman. Selanjutnya, minggu ini nih, ada tiga event penting yang bisa kita amati, bisa kita ikutin. Yang pertama, penetapan suku bunga Kanada, selanjutnya, suku bunga Eropa, dan data CPI US di abis malam. Yang nanti kita akan lihat, teman-teman bisa lihat nanti sendiri di forexfactory.com, itu adalah website untuk mengenai news-news, berita-berita yang menggerakkan pasar kanan. Oke, kembali lagi kita ke chart, ini GPI UD, ini preference saya. Kenapa? Karena berakannya cukup oke. Ini kemarin dia, sekarang, masuk area resisten, teman-teman. Teman-teman ada di sini. Ini saya bilang area ya. Kalau saya gambar garis, teman-teman, bukan berarti, oh berarti garisnya pas enggak, tapi saya bilang area, saya berbicara soal area. Teman-teman lihat, area ini. Ini area resisten. ini weeklinya kemarin closing beris engulfing, jadi saya mengharapkan mungkin minggu depan dia akan lanjut turun. Tapi sejauh mana, kita coba lihat daily. Nah, lihat daily-nya teman-teman. Daily-nya nih. Setelah dia buat bullish, ini bullish engulfing, morning start pattern, dipelos beris. dan ini artinya buyer-seller sama-sama kuat di sini. Saya bisa tarik trendline, teman-teman. Oke. Saya bisa tarik trendline. Ini pattern broadening wedge. Ada potensi dia minggu depan lagi turun, tapi mungkin enggak langsung. Saya akan tunggu dia naik lagi sedikit ke area sini. Ya, ke area sini. Itu dia breakout. Dia breakout, kita tunggu retest, targetnya di sini. Tapi kita lihat, teman-teman. Kalau ternyata Senin dia langsung breakout, yaudah kita tunggu retest. Kita lihat nih, ini daily-nya. Ini candle daily. Target kita di sini. Gimana ini neckline triple bottom? Di sini. Target pertama di sini dulu ya. Oke. Ya, saya mengharapkan dia akan lagi turun minggu depan. Kita lihat di 4-hour time frame-nya. Oke, lihat. Teman-teman lihat. Ini sinyal cell kemarin harusnya bisa kita ambil lagi. Kemarin saya sebenarnya cell di sini. Tapi pas malam itu sebenarnya ada sinyal cell lagi. Tapi saya enggak ambil. Karena saya udah punya satu posisi dan buat saya cukup. Ya, ini sinyal cell-nya nih. Lihat. Di sini seller mau ngasih pasar, langsung turun. Ya. Kita lihat ini dia akan breakout enggak. Karena di sini ada area support. Ya. Minder support. Lihat ya. Kalau dia tembus. Tunggu dia breakout. Retest. Dan kita sel targetnya di sini. Target paling jauh ya. Target pertama di sini. Kenapa dia juga support juga. Target kedua di sini. Target ketiga di sini. Oke. GPUD. Next. Kemarin GPU USD, CSR, Fast Trading Floor. Ini juga cakep banget teman-teman. Lihat. Ya. Siapa dulu semua di sini gambar. Ya. Lihat dari weekly-nya. Closing weekly kemarin. Oke. Agu-ragu teman-teman. Ini ada dua candle doji. Teman-teman lihat tahun 2018. 2018 dia bentuk seperti ini. Double top. Yang sekarang tiga tahun kemudian. Ini potensi double top lagi. Mirip ya. Sama ini. Nah. Saya mengharapkan dia akan turun. Tapi. Mungkin dia perlu break dulu. Kalau daily-nya teman-teman lihat. Dia. Lagi struktur bullish. Low, high. Higher, low. Higher, high. Nah di higher, high ini dia ragu-ragu. Ragu-ragu. Sangat ragu-ragu. Ya. Tapi ini masih ada area support. Tandai support-nya di sini. Kita lihat. Dia ketahan terus nih. Ketahan terus. Ya. Tapi candle hari Kamis. Dia bentuk berries. Candle bullish-nya dia nggak bisa closing di atas. Jadi saya yakin turun. Ya. 90%. Nah kemarin saya juga kasih sinyal cell. Kenapa teman-teman lihat di sini? 1, 2, 3, 4, ya. Kurang lebih satu area ya. Saya bicara area teman-teman. Bukan hanya sekedar ini. Tapi area ya. Kasih garis boleh. Teman-teman lihat. Dia sideways sebenarnya. False break sideways. Lihat. Kemarin saya kasih sinyal entry. Di 217.50. Dan sedang running. Ya. Kasih stop loss di sini. Target saya di sini. Pertama. Dan lagi running. Sekituk 5 pips. Selamat yang ikut. Ya. Buat teman-teman yang di Bandung. Boleh datang trading tour. Makanya. Kita akan disinyal-sinyal menarik. Nah ini saya bisa tarik trendline juga teman-teman. Dari sini. Karena trendline lagi bullish ya. Nah dia masih ketahan trendline. Jadi as long dia masih di atas trendline. Ini masih kita bisa anggap dia trend bullish. Ya kecenderungan trend bullish. Tapi kalau dia bisa breakout. Saya tunggu nih. Kalau dia bisa breakout. Saya target saya dia ke sini. Kalau dia bisa breakout. Rites. Tunggu rites. Kenapa takutnya false break. Lagi pertama di sini dulu. Kenapa di sini. Kiri. Simple. Tanpa indikator. Tanpa perlu sesusah. Kita lihat structure. Dan memang lihat. Kalau kita geser ke kiri lagi. Ini area kuat. Area dimana orang respect. Ya. Teman-teman yang pakai indikator. Silahkan. Hanya untuk. Membantu. Cari momentumnya. Tapi selebihnya. Market structure nomor satu. Ya. Market structure. Struktur market. Bullish. Berish. Sideways. Bullish. Berish. Sideways. Just that. Simple. Simple banget. Ya buat teman-teman yang. Penasaran. Pengen belajar juga. Nanti bisa. Cek. Chat ke DM Instagram kita. Ya buat. Tanya-tanya teknik. Simple tuh seperti apa. Ya. Ini. YPUSD. Lanjut. Per. Satu lagi. Terakhir. Saya kasih XIUSD. Ya. Ini juga bagus teman-teman. Hari Kamis malam. Hari Kamis siang. Saya kasih sinyal sale. Di sini nih. Saya ingat banget. Setopul saya di sini. Target saya di sini. Kenapa saya lihat. Ya. Saya di sini. Area sini kemarin. Dan pas. Satu banding tiga. Dapat. Ya. Sekitar. Hampir. 400 peps. Kita lihat sekarang. Weekly-nya. Teman-teman lihat. Kemarin dia sempat sampai all time high. Tahun lalu. Ya di sini. Setelah itu dia. Turun ya. Dia buat struktur beris. Nah. Sekarang. Dia lagi coba untuk break high. Break high-nya dimana? Yang terakhir di sini nih teman-teman nih. Kalau dia break ini. Sudah. Sudah gak ada lagi penghalang. Tembok. Dia akan. Saya yakin dia akan ke 2075 lagi. Ya. Tapi kalau dia gak usah break high. Ya. Ya udah dia masih ada dia. Dia masih struktur beris. Ya. Karena di sini. Memang overall dia naik. Tapi di sini udah buat struktur beris. Dia udah break low. Dia break low di sini sekali. Ya. Break low di sini dua kali. Ya. Di mana gambarnya tadi. Lihat. Sekarang dia udah coba naik. Ini kalau dia bisa break high. Saya yakin dia akan lanjut turun. Tapi kalau secara fundamental teman-teman. Gold 3 adalah safe haven. Di mana demand-nya terus bertambah. Sementara supply-nya. Persediaannya. Nah. Gitu-gitu aja. Jadi. Pasti harganya akan makin naik. Nah. Kita lihat. Lanjut daily-nya. Teman-teman daily hari Kamis nih. Saya bilang. Gold turun drastis. Saya nggak tahu ada apa. Ya. Kalau teman-teman nanti yang. Pengen belajar. Gabungin trading dengan astrologi. Astronomi. Bisa tanya ke. Apa. Tim kita yang lain. Kwadran Trader. Sekarang kita ada di satu. Tim Kwadran Academy. Kalau simter sendiri. Kita nggak pakai itu. Tapi lihat teman-teman. Kemarin dia. Reject di sini. Ya. Teman-teman lihat ya. Ini daily-nya. Kenapa saya bisa. Saya bisa analisa sel. Karena gini. Lihat satin dari sini dia naik terus. Di daily-nya dia buatan bulis. Daily dia udah terimbulis. Low high. Low high. Low high. Low high. Low high. Di sini. Di sini kan gede-gede. Di sini maksudnya candle-nya meyakinkan. Naiknya meyakinkan. Naik meyakinkan. Naik meyakinkan. Di sini lihat. Makin kecil candle-nya. Makin kecil-kecil. Sampet ada gede. Tapi kecil-kecil-kecil lagi. Artinya di sini. Pasar mulai kehilangan kekuatan. Bullish ya. Bayar mulai kehilangan kekuatan. Seller mulai masuk. Seller mulai masuk. Dari 4 hour-nya. Sorry. Ini ada potensi. Head and shoulder. Left shoulder. Head. Head shoulder. Atau kalau. Kalau teman-teman suka pakai trendline. Dia breakout trendline. Retest. Konfirmasi candle ini. Entry sell. Nah sekarang. Kita cari apa buat minggu depan nih. Ini selesai ya seperti ini. Ini ada area teman-teman. Saya kasih gambar yang agak enak nih ya. Lihat ini area. Neckline-nya dia breakout. Kita lihat di sini. Apakah dia retest. Atau dia lanjutkan trend bullish-nya. Ya. Kita lihat aja teman-teman. Kita lihat candle-nya. Seperti apa nanti. Lihat kalau di Fibonacci. Dia udah masih masuk area yang aman. Area terakhir di sini 786. Kalau dia tembus. Terus di atas ini. Kemungkinan dia akan lanjut naik. Tapi kalau saya pribadi. Saya masih mengharapnya dia akan turun dulu. Ya. Di H1. Ya. Saya mengharapkan dia akan turun dulu. Saya mengharapkan dia akan turun dulu. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Ya. Jadi di sini ya. Targetnya di sini ya. Kalau dia turun. Kenapa nih area kuat? resisten become support. Disini resisten jadi support. Target di sini. Ingot. XOUSD. gerakannya cukup tinggi. Saya juga masih belum hafal teman-teman. Tapi saya lagi cukup pelajarin. Tapi per favorit saya. Per poster link. Rata-rata. GA, GU, GJ. 90%. Cukup paham. Kalau kayak GPP CAD, GPD, GPC AF. 40%, 50%. Kemarin sempat saya sempat berhasil analisa. Cuma saya nggak entry. Karena saya nggak paham PR. Jadi gini teman-teman. Di trading ini, fokus sama berapa PR. 2-3 PR. Apalin karakteristiknya. Apalin gerakannya seperti apa. Kenapa? Supaya kita benar-benar fokus satu hal. Daripada kita belajar seribu jurus. Bruce Lee yang pernah ngomong. Bruce Lee bilang gini. Kalau nggak salah ya. Dia bilang, dia lebih takut orang yang, dia nggak takut sama orang yang punya seribu jurus. Tapi dia lebih takut sama orang yang punya satu jurus. Tapi dia kuasain satu jurus itu benar-benar. Pertama. Teman-teman, fokus 1-2-3 jurus. Perlu banyak-banyak. Fokus 1-2-3 strategi. Perlu banyak-banyak. Yang penting, bisa jaga money management. Nah, itulah fokus kita di Simtreet. Fokus kita di Simtreet, kita simple, aman, safety, dan profitable. Nggak perlu pusing, nggak perlu bingung, nggak perlu susahan trading. Karena trading itu simple, teman-teman. Ya, maksudnya hidup udah susah. Jangan sampai trading dibikin makin susah. Bikin simple aja. Nah, caranya ya belajar. Kuasain ilmu-nya gitu. Ya, ini mungkin dari saya, GA. Tadi saya kasih GA, GU, dan XAU. Teman-teman yang mau request, boleh. Saya akan bantu untuk analisa, kalau ada yang mau request. Tadi Euro USD satu lagi lah, boleh, dari Pak Kris. Nah, ini Euro USD boleh lah, satu lagi. Ya, teman-teman lihat, Euro USD juga, cat-tracking-nya dulu. Lihat, closing dia kemarin, lihat, dia ragu-ragu. Sudah satu bulan dia ragu-ragu. Sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya dominan, bulis-bulis unik. Three white soldiers. Nah, lanjut naik. Dan sekarang dia tertahan. Kenapa tertahan di mana? Ini area resist. area teman-teman ya, weekly-nya. Weekly-nya dia masih, dia udah naik. Dia udah break high di sini. Ya, buat higher high, higher low, higher high, higher low. Ini kalau nggak bisa buat higher high. dia akan lanjut tren turun. Jadi ini head-hand shoulder. Left shoulder, head, right shoulder-nya. Ya, lihat daily-nya. Daily-nya dia naik. Di sini dia mulai exhausted. Trendnya mulai capek, mulai lelah. Ya. Lihat. Saya bisa tarik trend lain juga. Sudah potensi ini di rising weight, teman-teman. Potensi. For hour, betul. Ya, rising weights. Ya. Akhirnya dia dari high, dia break low di sini. Nah, ini teman-teman yang saya bilang. Market structure nomor satu. Selama dia masih buat higher low, dia akan terus naik. Dia akan terus naik. Begitu dia break low, dia buat lower high, boom. Lanjut buat lower low. Simple. Susah. Nggak perlu bingung. Ya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Apakah dia mau buat low high? Atau dia mau kembali ke area sideways. Di sini dia sideways nih. Kebentuk structure yang jelas. Kita lihat. Dia mau kemana teman-teman. Oke, kita lihat. Candle kemarin, bullish, marubozu, close, 1, 2, 3, 4, 5 candle, ditutup sama dia. Ya. Kita lihat. Maka dia bisa break. Kalau dia break sini, tunggu di tes, baik, targetnya di sini. Ya. Kalau dia nggak bisa break, dia akan turut. Targetnya di mana? Target pertama di sini dulu, teman-teman. Kenapa di sini? Sidis. Ya. Simple. Ya, teman-teman. Tidak susah, kan? Maksudnya, dulu saya kesusahan cari ilmu, karena bingung. Oh, cari ilmu yang mana ya? Semua orang bilang ini ya. Tapi yang ini saya nemuin. Saya cocok dengan ini. Tapi saya juga nggak makasal teman-teman harus cocok dengan kayak saya ya. Teman-teman sedang indikator, teman-teman sedang robot, sedang cara supply demand, cara yang lain, it's fine, silakan. Yang penting, yang paling penting fokus, jaga mani-mani jaman. Itu aja. Ya. Ini saya lihat. Saya bisa tarik fibonacci juga. Dari sini. Ya, 68. Ya, ntar lagi terakhir. Area terakhir di sini, saya jembatan lain. Para ungu ya, ini area fibonacci. Golden area, golden ratio. Golden ratio itu apa? Nah, perasalanan teman-teman, saya belajar sama-sama di SIM thread. Kalau dia breakout, ya dia akan lanjut naik. Dari sini, ini area 18. Kita di sini. Dia akan balik sideways. Kalau dia nggak breakout, kita di sini. Pas fibonacci minus 1,7,2 juga. And that's it. Simple. Oke, ada yang di chat. Pak Jovan request AU. Nah, ini Pak Jovan dari kemarin saya tanya AU terus ya. Nah, Pak Jovan sebenarnya saya awalnya seneng AU juga. Kenapa? Karena AU sama GA ada kolorasi ya. Dari Australian dollar ya. Tapi, karena AU itu sama USD, jadi, ya inilah. Saya kurang seneng. Nah, ini maksudnya, bentuknya nggak sejelas GA gitu. Lihat weekly-nya dulu. Weekly, dia ada di area resisten. Ya, dia udah pernah coba tes. Dodo Februari. Api reject nih. Saya kasih tandanya. Kita tandain. Dia reject. Nah, sekarang dia coba lagi. Untuk, kita tandain housing-nya di mana. Housing di sini. Lihat. 10 Mei juga dia reject. Ini ada potensi ini bikin double top. Turun. Lihat sih aja ya. Di link-nya dulu. Nah. Lihat. Kita kasih gabar-gabar dulu ya. Ada area support. Area support. Saya juga bisa. Support satu. Kalau kata Pak Lee, supply demand. Pak Lee sebetulnya. Ada area ke equilibrium. Saya belum belajar. Banyak. Jadi, lihat teman-teman. Chatways dia. Belum bentuk struktur yang jelas. Ada ini high. Fold breakout. Pat candle. Masuk lagi. Buat lower low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Ini bikin higher high. Terus ini saya tuh. Bikin candle yang aja. Saya cek candle piano. Sama-sama gede semua. Ya. Saya agak serp. Sebenarnya kalau terlihat. Pola seperti ini. Pernya. Lihat. Saya kasih gambar lagi. Lihat for our time frame-nya. Lihat. Dia selalu. Nih. Saya kemarin sempat gambar juga di chart saya yang lain. Ini ada tiga. Apa ya. Tiga signifikan area. 778 ribu. Oke. 77500. 600 yang di sini. Tunggu di sini juga bisa. Ya teman-teman. Sudah kena sini breakout. Sini turun. Sini reject. Sini reject. Disini reject. Masuk. Atasnya ada. Resil lagi reject lagi. Kena sini reject lagi. Jadi dia di range sempit. Jadi sempet ini false breakout. Juga nih. hati-hati nih ini sempat turun nih ya ya ini udah buat struktur beris ya lain-lain juga boleh silahkan monggo ya lihat nih ya Halo Halo udah buat hai lagi lagi buah naci juga boleh lihat 786 kalau dia break out ini saya kalau sekarang saya enak ada entry lu kenapa jujur nih buat saya serem karena nggak jelas dan au pairnya cukup keong cek 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 kebem gede Wah buat saya mending yang gede-gede sekali kecek sekalian gitu ini ya ketika dikik beris yang laughing secara teori harusnya lagi turun ya kan seler banyak ternyata diri Jack naik lagi ini buat saya tapi gini ini kalau dia bisa reject di sini ada kayak dari Jackson seperti apa gini Pak Jopan ya lihat ini ya kalau dia bentuk seperti ini atau seperti ini Sorry bisa copy aja kalau seperti ini seperti ini seperti ini ya kalau seperti ini ya ya enggak sel tipis ya krisnya nggak usah gede-gede 1% maksimal 2% maksimal ya tapi kalau dia breakout 786 nih Fibonacci dan trendline buri tes by target bagian kalau breakout kuri tes by tak kita disini simpel kalau diri Jack berita gimana disini melihat ini lebih serem banget ya saya tersebut setelan jelas saya lebih senang fitur yang jelas kayak gini seperti jelas tuh kayak gini sebuah gambar ini nah gitu ya 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 maksudku gini lebih seneng untuk yang kayak gini jelas boleh satu beris spain gitu tapi kalau gini dia bentuknya nggak jelas kenapa nih iya ini kalau 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 menganut supaya dimainin yang masih masuk area supply ya makanya nggak jelas hanya bayar seller perang sini mulai ke dalam mandinya nih beseram lagi ahli atur dalam moninya coba wah serem gitu loh ke dalam moninya hehehe pembentuk tutur yang jelas ya sebenarnya udah break high saya disini break high buat higher low ya harusnya buat higher high betul ini mungkin buat higher low tergitu bisa jadi turun dulu kesini bisa jadi ya bisa jadi turun dulu kita lihat aja dulu karena disini ragu-ragu nih nih kalau bisa saya kotakin kotakin deh kalau dia breakout area ini ya udah baru kita buat berusaha B ringing berusaha cari entège kalau enggak pasti enggak dulu deh karena di area sini bayar download perang bang-bang-bang besar juga mungkin belum masuk Ya Kenapa Mak changing masuk kalau Monster masuk pakai untuk諦entrnya jelas ya 5 besar nungguin sini bang besar nungguin di sini ya bangun besar yangdrive subsidi besar nunggu diatas atau di bawah apurian Aikis Seth detail writer semua spekulasi semua di bawah nunggu baik di atas nunggu sel sehingga serem mungkin cukup panjang tapi semoga jadi apa ya saya masih pengen share ilmu bukan setengah-setengah saya nggak mau share ilmu cuman ngomong tapi juga pengen ini jadi apa manfaat bisa diperhatikan ya karena tujuan kita sempurna tujuan kita bangun simpret kita bangun komunitas ini supaya kita bisa trading bareng bukan cuman supaya analisa bareng bukan cuman supaya lihat baru gitu tapi kita pengen trading bareng kita pengen profit bareng yaudah loss-loss bareng tapi harus parang makanya kemarin saya tunjukin saya masih ada entry-an teman-teman nih kemarin GU saya tunjukin ya sama esau saya akan share di grup simpret ya saya menunjukin bahwa kita simpret kita enggak cuman ya baik tapi kita entry-an teman-teman ya ini lagi-lagi apa kalau memang nanti kalau memang nanti eh apa mananti kita kasih aneh sadar loss ya saya tunjukin sekarang lagi floating profit berapa ya semoga jelas ya ini sekitar 39 dolar ya Kenapa karena yang GU profit berat lagi panik profit 200 yang esau lagi running loss dua transaksi saya ambil yang saya akan tunjukin ya Nah kalau memang kita plus kisah tunjukin selos saya profit saya profit saya pengen kita transparan kenapa kita ngomong komunitas yang sehat kita belajar bareng-bareng gitu ya karena dulu juga saya sama pakai sama bisa kita ke jebak nih ke jebak masuk komunitas salah ya semangat tuh kita ikuti live tradingnya dalam satu jam uang saya habis loh sejauh saya habis dan orangnya nggak nunjukin dia profit atau loss jadi aja nggak tuh aku demo atau kuril asal entry-entry entry-entry dan sejuang atau itu mungkin damai kau sorry tapi jadi saya pahit hati juga gitu Maksudnya Aduh ternyata dunia trading kayak gini bisa pengen bangun komunitas dimana kita transparan belajar bareng jaga money manajemen yuk lima tahun lagi sepuluh tahun lagi kita bisa lipat gandain akun kita gitu gitu mungkin sama-sama Tuhan Makasih juga untuk requestnya sukses terus tradingnya ya kalau saran saya sih menjauhin dulu peraih-hadi mending tadi pantau tadi euro GBP sama selapa dipantau aja gitu Oke mungkin dari saya itu aja Thank you banget teman-teman yang ada semuanya hari ini jangan lupa untuk like share di YouTube juga yang udah nonton buat like share saya kembalikan kepada host hari ini Pak Kristian Thank you Pak Chris lanjut Eh thank you banget buat analisanya hari ini para rival banyak banget analisa banyak banget ilmu yang udah dikasih buat para rival Oh ya teman-teman juga kalau misalkan ini ngebantu ya tolong ya share tolong kasih buat teman-teman yang belum pernah dapet ilmu-ilmu seperti ini karena gini teman-teman bukannya saya menjelekan di luar sana karena komunitas-komunitas di luar sana menurut saya mereka belum mengerti bahwa dalam trading ini kita sama-sama profit kita sama-sama loss kita bukan sikut-sikutan kayak di kantor sikut-sikutan untuk memperbutkan apapun gitu disini tuh kita saling bekerja sama untuk mengalahkan market gitu ya jujur aja saya punya pengalaman buruk ikut beberapa komunitas yang mungkin mereka belum mengerti tentang ini akhirnya yang mereka lakukan bukan apa share profitnya saat atau nggak mereka suruh kita ikutin tradenya mereka dan akhirnya mereka enggak menjelaskan detail bahwa itu ada money management karena money management mereka sama manajemen kita bedakan teman-teman ya kita nggak tahu mereka punya deposit berapa kita punya deposit berapa dan ya di sini juga kita simtrat ingin menciptakanlah komunitas yang sehat kita ya walaupun share profit kita share analisa tapi semua itu jelas dan semua itu ada edukasi yang benar jadi enggak sekedar kita kasih share profit enggak sekedar kita kasih share analisa jadi semua ya ada disclaimer nya semua ada jalan yang jelas enggak tiba-tiba A tiba-tiba B ya betul Pak Nes jadi bukan cuman profit yang nanti kalau kita tunjukin jadi biar benar-benar ya kita kita maksudnya kita sebagai edukator ya kita sebagai mungkin founder juga bisa salah gitu nah ya maksudnya ya dan kita mau transparan gitu banyaknya di luar gitu ya nggak transparan cuman profit kalau nggak profit kabur ngilang orangnya itu walaupun itu kalau iya setelah kan dalam dunia trading juga nih sedikit sharing juga karena kan enggak cuman analisa doang ya Pak ya di sini itu kita bermain dengan psikologis kita Oh ya kalau kita nggak bisa mengatur psikologis kita yang malah kita jadi emosi malah hajar-hajaran lot itu saya pernah terjadi dan akhirnya ya jelek tradingnya gitu oke paling gitu aja buat malam hari ini thank you thank you buat Pak Jovan Pak Dhani Pak Deni Pak Christian yang udah mau join ya kalau misalkan bermanfaat ya tolong di-share buat teman-teman yang lain dan saya mau ingetin juga bahwa tiap hari Jumat kita ada trading floor di Juji Cafe nah buat teman-teman yang mau sharing mau belajar bareng-bareng bisa datang aja kesana ntar kita ngobrol-ngobrol disana nggak cuman sekedar ngobrolin tentang trading ya teman-teman ada yang misalkan mau trading forex mau gold kripto saham semua sama analisanya kita bisa discuss disana buat yang mau sharing-sharing bisnis juga ya kita bisa sharing-sharing disana gitu jadi kita lebih fleksibel aja kita cari komunitas bikin komunitas yang sebaik mungkin gitu teman-teman oke paling saya akhiri untuk live forecast minggu ini kita ketemu lagi minggu depan untuk di live forecast setiap hari minggu oh iya satu lagi juga kita di setiap hari Selasa dan hari Jumat ada live juga live trade ya Pak Revival dan semuanya jadi live trade jam berapa jam 8 tetap di mana ntar kami semua kami informasikan dalam telegram dan instagram oke gitu aja thank you teman-teman yang udah join sampai ketemu lagi